Halo co-friends, pada soal ini terdapat larutan asam barbiturat dengan volumenya 50 mili dan konsentrasinya adalah 0,02 molar yang dicampurkan dengan 50 mili NaOH dengan konsentrasi 0,02 molar. Yang ditanyakan pada soal adalah pH dari campuran tersebut. Di sini, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita tentukan jumlah mol dari masing-masing reaktan. Jumlah mol dapat dihitung dengan cara konsentrasi dikali dengan volume, di mana volume ini satuannya adalah liter, sehingga kita perlu melakukan konversif satuannya karena pada soal diketahui satuannya adalah mili. Sehingga untuk menentukan mol asam barbiturat dapat dicari dengan cara 0,02 molar dikali 0,05 liter dan didapatkan 0,001 mol. Selanjutnya, untuk mol NaOH caranya juga sama dan didapatkan 0,001 mol. Langkah kedua yang kita lakukan yaitu melakukan perhitungan mol. Di sini, reaksi yang terjadi adalah asam barbiturat atau HC4H3N2O3 berreaksi dengan NaOH dan membentuk garam NaC4H3N2O3 atau natrium barbiturat dan H2O. Di sini, reaksi yang terjadi adalah reaksi asam lemah dengan basa kuat dan menghasilkan suatu garam. Untuk menghitung pH larutan, kita perlu melakukan perhitungan molnya dulu apakah reaktannya bersisa atau habis bereaksi. Di sini, kita tuliskan kondisi mula-mula reaksi dan sisanya, di mana pada saat kondisi mula-mula terdapat 0,001 mol asam barbiturat dan 0,001 mol NaOH. Untuk menentukan mol pada saat reaksi, kita lihat jumlah molnya, di sini molnya sama dan perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1, sehingga keduanya akan habis bereaksi. Jadi, pada saat reaksi, akan terdapat 0,001 mol asam barbiturat dan 0,001 mol NaOH. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah mol NaOH, kita lihat perbandingan koefisien dengan reaktan, di mana perbandingannya juga 1 banding 1, sehingga akan terdapat 0,001 mol NaOH serta 0,001 mol H2O. Selanjutnya, pada saat kondisi sisa, karena reaktannya habis bereaksi, maka hanya terdapat 0,001 mol NaOH dan 0,001 mol H2O. Di sini, pada soal yang bersisa adalah garam, sehingga untuk menentukan pH-nya, kita tinjau dari konsep hidrolisis garam. Sebelum menghitung pH, kita tentukan dulu sifat dari garamnya, di mana di sini, untuk menentukan sifat garam, kita tuliskan reaksi hidrolisisnya. Sebelum menulis reaksi hidrolisis, kita tuliskan reaksi ionisasi garamnya terlebih dahulu, yaitu natrium barbiturat akan membentuk ion Na+, dan C4H3N2O3- ketika dilarutkan dalam air. Di sini, untuk reaksi hidrolisisnya, Na+, tidak bereaksi dengan H2O karena dia merupakan sisa dari bahasa kuat. Sedangkan C4H3N2O3- akan bereaksi dengan H2O membentuk keseimbangan menjadi HC4H3N2O3 dan ion OH- karena ion barbiturat ini merupakan sisa dari asam lemah asam barbiturat. Dari reaksi hidrolisis ini, dapat kita lihat bahwa garam tersebut menghasilkan ion OH- yang menunjukkan bahwa garam tersebut bersifat basah. Jadi, dalam menentukan pH, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, di mana kita tentukan konsentrasi OH-nya terlebih dahulu dengan cara akar dari KW dibagi dengan KA dikali konsentrasi ion C4H3N2O3-. Selanjutnya, karena di sini membutuhkan data konsentrasi ion barbiturat, maka kita hitung konsentrasinya terlebih dahulu dengan cara mol C4H3N2O3- dibagi dengan volume total. Untuk mengetahui jumlah mol ion tersebut, dapat kita lihat dari reaksi ionisasinya, di mana natrium barbiturat akan menghasilkan ion Na+, dan ion C4H3N2O3-. Sesuai dengan perhitungan mol pada rangka kedua tadi, didapatkan di sini mol garam natrium barbiturat adalah 0,001 mol, sehingga untuk menentukan mol ion-ionnya, dapat kita lihat perbandingan koefisiennya, di mana di sini perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1, sehingga akan terdapat 0,001 mol Na+, dan 0,001 mol C4H3N2O3-. Sehingga di sini dapat diketahui mol ion terhidrolisisnya adalah 0,001 mol. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus di samping kanan, dan didapatkan konsentrasi ion C4H3N2O3- adalah 0,001 dibagi volume totalnya adalah 0,001 liter, didapatkan dari 50 ml ditambah 50 ml, lalu kita konversi satuannya, sehingga didapatkan konsentrasinya adalah 0,01 molar. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH-min di samping, dan didapatkan konsentrasi OH-min sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2, dan didapatkan akar dari 10 pangkat min 12 atau konsentrasi OH-min didapatkan 10 pangkat min 6 molar. Selanjutnya, dari konsentrasi OH-min ini dapat kita gunakan untuk menentukan POH terlebih dahulu dengan cara menelok konsentrasi OH-min, sehingga didapatkan POH sama dengan menelok 10 pangkat min 6 atau POH-nya didapatkan sama dengan 6. Selanjutnya, untuk menentukan pH dapat dicari dengan cara 14 dikurangi POH, dan didapatkan 14 dikurangi 6, sehingga didapatkan pH-nya sama dengan 8. Dari sini dapat kita simpulkan, pH larutan yang dihasilkan adalah 8, dan jawaban yang benar adalah yang B. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.